Barendonya tuh bener-bener, banyak renda-renda dan pori-porinya gitu loh, Sobat Madinah. Jadi nggak kayak telur dadar. Eh, Assalamualaikum. Baah, kabahnya. Makan apa nih? Nah, Sobat Madinah, sekarang tuh aku lagi mau cobain salah satu makanan yang ada di Bintaro ini tuh hidden gemnya, Sobat Madinah ya. Ini nasi goreng, padang, si gadang yang terkenal itu. Pokoknya ini hidden gemnya, Sobat Madinah. Ikutin review aku, let's go! Oke, Sobat Madinah. Nah, ini tuh aku udah selesai tadi pesen di si gadang. Nah, si gadang ini sebelumnya aku mau cerita dulu Sobat Madinah. Jadi tuh, ini tuh salah satu hidden gem ya. Dia tuh ada di Bintaro. Kesini masuknya tuh agak effort juga, kita nyari tempatnya. Cuman menurut aku, kalau dari suasana segala macemnya ya lumayan worth it sih. Nah, ini aku pesen namanya nasi goreng padang yang telur barendu, talua barendu. Jadi kalau misalkan disini tuh andalannya adalah nasi goreng padang. Mereka cuma jual nasi goreng padang aja sih kalau si gadang ini. Untuk toppingnya tuh kita bisa milih mau telur barendu aja atau pake tambahan kayak daging kaleo. Terus abis itu ada daging rendang. Itu kita bisa milih juga, Sobat Madinah. Nah, disini aku pesen talua barendu aja. Nasi goreng padang talua barendu. Ini harganya setelform Rp. 27.000 yang aku pesen nih. Kita coba aja dari makanannya pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Disini kalau nasinya sendiri menurut aku dia berasnya kan kalau misalkan nasi goreng tuh biasanya emang harus pake beras pera atau yang dia buyar gitu ya, Sobat Madinah. Ini sesuai. Cuman untuk nasinya buat aku agak keras. Cuman bumbunya, bumbu padangnya tuh berasa banget. Nah, untuk telur barendunya ini bener-bener telur barendu ya, Sobat Madinah ya. Kalau nasi padang tuh kayak gini tuh emang. Emang dia tuh rendahnya banyak gitu, Sobat Madinah. Nah, untuk disini tuh aku juga dapet. Nih, aku liatnya nih, atal lu barendonya tuh bener-bener banyak rendah-rendah dan ori-porinya gitu loh, Sobat Madinah. Jadi nggak kayak telur dadar. Emang bener-bener kayak gini nih, yang asli yang ori. Dan yang spesial adalah, seperti biasa, kerupuk merah andelan khas padang. Kerupuk pink. Nah, ini ada dua varian sambal. Aku dikasih sama emasnya. Kalau kalian kurang pedis, bisa tambah sambal ini. Ini sambal, sambal tomat biasa. Kalau yang ini, oh ini kayak sambal iju gitu. Apa sih? Coba-coba, gitu coba. Oh, orangnya kayak, kayak bumbunya lagi gitu loh. Kalau kalian kurang berasa, mungkin bisa tambah ini. Bisa ada asam-asam gitu. Kalau ini, mainnya sambal. Kalau kurang pedis, tambahin ini. Oke, untuk rasa original sih, aku suka ya. Kalau misalkan ini. Soalnya tuh, bumbu padangnya tuh bener-bener ngeresap. Kalau kalian tahu bumbu padang tuh yang mirip-mirip sama rasa rendang, gitu-gitu loh Sobat Madinah. Memakai tuh berasa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk harga semuanya tuh, disini tuh under 50 ya, menurut aku ya. Nah, Sobat Madinah selain itu tuh, aku suka banget sama vibes-nya ya. Disini tuh kayak, bener-bener menyatu sama alam. Di belakang aku banyak kepokonan di sekitar aku. Outdoor gitu konsepnya. Adam lah, pokoknya tempatnya juga enak. Yang aku suka dari disini juga, tempatnya tuh kayak otentik ya. Banyak banyak ornamen, ornamen khas padang. Terus, ada playground-nya juga Sobat Madinah. Untuk harga juga murci, murah meriah dan ceria. Kalau kasih ini enak dah. Nah, Sobat Madinah ini aku coba dia pakai sambal ya. Dipakain acar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lebih suka rasa original atau Sobat Madinah. Aku udah coba dipakain bumbu. Sebenernya rasanya jadi lebih kaya ya. Tapi, aku tetap suka rasa original-nya. Pakai kerupuk nih. Kerupuk pink. Ini tuh selalu ada kalau di makanan padang. Kayak di lontong padang, nasi goreng padang. Sate padang. Kalau sate padang tuh pakenya... Apa sih namanya? Kerupuk kulit. Selamat-amat. Oke, Sobat Madinah. Buat kalian yang pengen datang ke sini. Sebelumnya aku kasih rating dulu ya Sobat Madinah ya. Menurut aku semuanya overall dari segi harga, rasa, terus tempatnya juga. Ini aku kasih rating 9 per 10. Karena menurut aku ini murah meriah ya. Harganya startup Rp 27.000 aja. Aku bilang masih under Rp 50.000 semuanya. Suasananya juga adem banget. Disini parkirannya gede. Biarpun kita agak masuk ke dalam untuk nyari tempatnya. Terus dia ada playground-nya juga Sobat Madinah. Terus kayak... Makanannya murah-murah. Terus... Suasananya. Kalian kapan lagi dapet suasana kayak gini? Tengah kota ya kan Sobat Madinah? Nah, itu aja rekomendasi dari aku. Kalau kalian pengen datang ke sini. Ini namanya... Si Gadang. Kalian bisa searching via Google Maps. Ini tuh tutup setiap hari Selasa. Lokasinya ada di sawah Baru Bintaro. Emang dia agak masuk ke dalam. Tapi untuk kalian yang mau nikmatin suasana di tengah kota yang adem ini. Kalian worth it kok untuk datang ke sini. Oke. Nah, ini tuh buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam ya Sobat Madinah. Ya, inget setiap Selasa dia tutup. Jangan datang ke sini hari Selasa. Dan tenang aja Sobat Madinah. Untuk Sobat Madinah yang beragama muslim seperti aku. Ini halal Sobat Madinah. Sudah recommended by Madinah World. Berarti ini sudah halal. Oke Sobat Madinah. Berarti ini halal ya. Kalau misalkan udah recommended by Madinah World. Oke, itu aja dari aku Sobat Madinah. Jangan lupa ikutan giveaway Madinah World. Kalau tuh 2.000 subscriber ya. Total hadiahnya 250.000 rupiah. Pokoknya tenang aja. Kalau subscribernya udah 2.000 pasti diumumin. Kalian jangan lupa tonton terus video kita. Terus abis itu jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Nyalain lonceng notifikasi, komen, subscribe. Pokoknya lakuin semuanya yang terbaik lah. Seperti kita. Yang selalu berusaha memberikan konten terbaik. Untuk Sobat Madinah. Sampai jumpa di Madinah Review selanjutnya. Aku ini gemaui. Pamitun itu diri. Assalamualaikum. Deda. Apa ya kalau misalkan. Kalau misalkan padang tuh aku ya. Terima kasih. Nah, kata aku. Tentu. Tentu. Makan apu nih.